Gapur sehat roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu bidnillah, kata izin Allah SWT. Kesehatan, kesehatan, sehingga kita kembali bisa bertemu di acara Dapur Sehat Roja. Sallallahu serta salam, semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada jujurkan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menampilkan sunnahnya yang jadi Umul Qiyamah. Dan dan pun kemudian daripada itu, maka di episode kali ini, kita akan membahas tentang upaya mencerdaskan kecerdasan anak ataupun orang dewasa. Tapi tentunya bukan orang manula ya, bukan orang tua. Karena ada beberapa orang tua yang sudah pikun dan ini tidak ada obatnya pikun. Jadi bukan yang kita bahasin adalah mencerdaskan orang pikun, tetapi mencerdaskan yang memang statusnya masih bisa dicerdaskan, seperti anak-anak, kemudian orang dewasa. Terus termasuk orang-orang yang pasca struk, kadang-kadang sedikit hilang ingatan seseorang pasca struk itu, itu bukan dikarenakan pikun, tetapi dikarenakan memang adanya permasalahan di organ tubuh. Kau muslimin, kecerdasan ini sebenarnya wilayah akal. Dan akal ini kalau berdasarkan madhab syafi'i, ini dikuasai oleh kolbu. Makanya disebutkan kolubun ya kilun dalam Quran Surah Al-Hajj. Kolbulah yang berakal. Dan secara umum, tentang kecerdasan ini dikuasai oleh kolbu. Jadi, cerdas tidaknya seseorang, maka kolbu punya peranan yang sangat penting. Kolbu yang dimaksud adalah kulubulatifisudur yang ada, kolbu itu adalah kolb yang ada di dada. Sebuah organ yang sebesar mudhoh yang letaknya ada di dada. Dan ini sangat mempengaruhi kecerdasan. Maka, berbicara tentang kecerdasan berarti berbicara tentang meningkatkan semangat kolbu dan menenangkan kolbu. Karena ketika seseorang itu terjadi marah atau gelisah, itu tidak bisa konsentrasi berpikir. Begitu juga ketika seseorang di dalam kondisi kelelahan, kecapean, seseorang pun tidak akan bisa berpikir. Maka, ketenangan kolbu itu sangat berpengaruh kepada akal. Adapun otak adalah pembantu. Dimana disebutkan oleh alimen yukai milamifka dari seada sum-sum yang dari otak ini yang digunakan untuk menunjukkan kolbu. Agar kolbu bisa relax, kolbu itu bisa tenang, sehingga bisa berpikir secara jernih. Dalam hal ini, berarti ada dua sisi sebenarnya untuk mencerdaskan akal. Sisi pertama adalah bagaimana kita bisa merilakan kolbu. Tentunya ada beberapa istilah pengobatan syariah. Ini bagaimana menahan seseorang, emosi seseorang agar dia itu lebih cenderung kepada relax, santai, happy. Kemudian yang kedua adalah materinya. Yakni sum-sum. Karena sum-sum ini yang berada di otak. Jadi dimak itu isinya muh. Otak itu isinya sum-sum. Sumsum ini yang digunakan untuk menyejukkan kolbu. Agar kolbu itu bisa konsentrasi di dalam berpikir. Menenangkan kolbu itu sendiri. Kemudian menenangkan kolbu melalui sum-sum. Untuk itu berarti kita butuh asupan yang bisa memperbanyak sum-sum. Dan sum-sum ini berasal dari saripati makanan. Makanan yang dimasukkan ke dalam mulut, kemudian dicerna oleh pencernaan. Kemudian setelah dicerna oleh pencernaan, Sebagian kecil ada mendapatkan rutubah atau esensi yang kemudian masuk ke dalam kilya. Kemudian oleh kilya dikirim sebagian ke dimak. Di dalam otak. Kemudian dari dimak ini kemudian cairanya digunakan untuk menyejukkan kolbu. Saya akan membuat beberapa bahan yang digunakan untuk hal tersebut. Yakni untuk menenangkan kolbu, mencerdaskan berpikir. Atau mengisi sum-sum, kemudian mencerdaskan di dalam berpikir. Yang pertama adalah anggur, anggur merah. Pilih anggur merah sesuai selera, biar dapat nanti satu gelas. Kemudian yang kedua adalah susu kedele. Bagi yang suka ditambah madu. Tapi nanti di akhir, ketika mau minum baru ditambah madu, kemudian aduk rata, kemudian diminum. Anggur ini maksimal 1,5 on. Dan kita boleh mengambil secukupnya agar bisa mendapatkan satu gelas. Tapi terlebih dahulu anggur tersebut beda dengan... Kadang anggur ini ketika di juice atau di blender ini terkadang tidak dibuang bijinya. Ketika kita membutuhkan tidak dibuang bijinya. Tapi terkadang dibuang bijinya. Seperti saat ini, sekarang ini kita tidak membutuhkan bijinya. Karena bijinya juga memiliki manfaat. Tapi saat ini tujuan kita adalah mengisi esensi. Dan anggur ini rasanya manis. Dia merupakan tonik rutubah. Manis itu sifatnya lembab dan hangat. Lembabnya anggur itu mengisi rutubah. Dari rutubah itu kemudian menjadi dam. Jadi darah. Dan dari darah itu kemudian nanti menjadi sum-sum. Sum-sum naik ke otak kemudian menyejukkan. Maka ini termasuk bahan baku yang bagus untuk mengisi kembali sum-sum. Tapi tidak semua buah yang rasanya manis sifatnya lembab. Kemudian dia mengisi sum-sum untuk kecerdasan otak. Tidak semuanya. Terkadang ada kalanya dia mengisi sum-sum tapi menguatkan tulang. Dan tidak mencerdaskan otak. Contohnya apel. Apel itu mengisi kekuatan tulang tapi dia tidak mencerdaskan otak. Beda dengan anggur. Anggur itu lebih naik ke atas dan dia lebih mencerdaskan. Karena menyejukkan otak. Kemudian dari otak penuh sum-sumnya kemudian menyejukkan kolbu. Sehingga konsentrasi kolbu di dalam berpikir itu lebih maksimal. Ini yang pertama. Bahan yang pertama. Kemudian bahan yang kedua adalah susu kedelai. Susu kedelai difahami bersama bahwasannya susu kedelai itu lembut. Lembut itu artinya kalau dalam pengobatan kasik memiliki sifat yang lembab. Ini tadi tonik rutubah. Maka dia sering digunakan sebagai tonik rutubah. Dan susu kedelai ini memiliki manfaat yang sangat besar. Tentunya saya tidak membahas tentang bagaimana susu kedelai itu anti kanker. Tapi yang kita bahas adalah bagaimana susu kedelai ini memiliki sifat yang lembab. Kemudian juga meningkatkan, memberikan tonik kepada rutubah. Tentunya perpaduan dua antara kedelai dengan anggur ini. Ini selain anggur ini memberikan tonik rutubah. Kemudian kedelai juga memberikan tonik rutubah. Ini harmonis. Kedua bahan ini merupakan bahan yang harmonis. Artinya meskipun tidak diberikan madu pun tetap harmonis. Karena madu itu, terkadang madu diberikan ketika ada dua bahan yang kelihatannya kurang harmonis, madu itu digunakan sebagai pengharmonis. Dan seperti biasa, jadi kita bisa kadang menggunakan anggur. Atau ketika kita memblender, boleh pakai juicer, boleh pakai blender. Boleh pakai juicer, boleh pakai blender. Tapi, saya lebih suka menggunakan blender dikarenakan banyak kita dapat seratnya dibanding dengan juicer. Ada kalanya memang boleh juga kita pakai juicer. Kita jangan langsung, kita biar sedikit anggur dulu. Setelah halus, cukup. Kemudian, barulah saat kita menghidangkan minuman ini, kita boleh pakai gelas yang sama. Tadi ini juga digunakan gelas ini untuk kedelai. Bagi orang yang tidak suka, ini pas. Memang sengaja jumlah anggurnya, kalau bisa digunakan sepas mungkin. Jadi, ini setiap kali kita minum, itu segini. Lakukan pagi dan sore. Ini, kalau saya lebih suka tidak disaring. Tapi kalau orang itu mau mensaring, itu ya mendingan pakai juicer saja. Kalau juicer itu langsung, cuma dapat ekstraknya saja. Dapat ekstraknya saja. Tetapi, kelemahannya adalah seratnya berkurang. Tapi, ekstraknya penuh. Dia dapat ekstrak yang penuh. Jusnya penuh. Tapi, kalau ini memang kelemahannya ada ampasnya. Tetapi, kelebihannya dia seratnya tinggi. Sehingga, di samping membantu sistem pencernaan, dia juga bagus untuk mengikat lemak. Kemudian, membuang melalui buang air besar. Maka, satu gelas jus anggur soya. Ini bisa digunakan untuk sarana mencerpaskan air kita, atau anak-anak kita, atau orang-orang yang menderita pasca struk, kemudian pasca struk, kemudian banyak ingatannya terganggu. Maka, ini bisa digunakan, bisa diminum pagi dan sore. Bagi yang suka dengan panis tambahan, maka boleh ditambah dengan madu. sesuai selera. Demikian, dan bermanfaat, dan apa yang saya sampaikan, itu bermanfaat, dan manfaat dari Allah. Apa yang bermanfaat itu dari Allah, dan kekurangan dari saya. Saya kira-kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur sehat roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu, Bidnillah. Kata izin, Allah subhanahu wa ta'ala.